Kedapatan reaktif COVID-19 usai menjalani tes antigen di res area Tolpur Balengi, km 125, kota Cimahi, Selasa siang kemarin. Diketahui warga tersebut akan bertolak ke Jakarta menggunakan bus untuk menjemput anaknya. Luki Ahmad warga asal Banjaran harus mengurungkan niatnya untuk menjemput anaknya di Jakarta. Pasalnya warga asal Banjaran berusia 46 tahun tersebut berencana hendak bertolak ke ibu kota dengan menggunakan bus dalam rangka menjemput anaknya. Namun saat melintasi res area km 125 Tolpur Balengi, dirinya terjaring penyekatan serta tidak bisa menunjukkan surat rapit antigen saat diperiksa petugas. Alhasil usai menjalani rapit tes antigen di pos penyekatan yang disediakan tim kesehatan Pores Cimahi, hasilnya dinyatakan reaktif COVID-19. Dan warga Banjaran tersebut pun harus dievakuasi menggunakan ambulan guna menjalani isolasi mandiri. Kami dari Satu Lantas, Pores Cimahi melaksanakan rapit antigen gratis di km 125, dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei 2020. Kami melaksanakan secara latihan pengecekan. Diketahui selama harus balik lebaran, puluhan pengendara dan penumpang bus dilakukan rapit tes antigen di pos penyekatan res area km 125 Tolpur Balengi. Petugas kepolisian Resor Cimahi telah menyediakan sedikitnya 2.000 alat rapit tes antigen. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV